Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan latihan Sumatif Akhir Semester 2 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 SMP atau MTS 1. Which sentence correctly uses the present simple tense? A. She didn't clean the windows every day. B. He isn't cleaning the windows right now. C. Sinta mops the floor every evening. D. They were mopping the floor yesterday. Kalimat mana di antara pilihan ini yang menggunakan the present simple tense? A. It's C ya. Sinta mops the floor every evening. Number 2. There is a dialogue between Ayu and Bobby. Ada percakapan antara Ayu dan Bobby. You need to read them first and then after that answer the questions. A. Ayu, do you clean your room every day? A. Bobby, no I don't. I tidy up on Mondays and Fridays. A. What about doing the laundry? How often do you do it? A. I do the laundry twice a week. Usually on Wednesdays and Saturdays. A. Do you wash the dishes after every meal? A. Yeah, it's important to keep the kitchen clean. Pertanyaannya, how often does Bobby tidy up his room? A. Seberapa sering Bobby merapikan ruangannya atau tempat tidurnya? A. Silahkan adik-adik lihat opsi dan dialognya dulu. Yang ada di sini ya. Jadi, I tidy up on Mondays and Fridays. Berarti jawabannya adalah B. Next, masih dialog yang sama. A. Why does Bobby wash dishes after meals? A. Because he enjoys washing dishes. B. To keep the kitchen clean. C. Because his parents taught him to. Or D. He doesn't wash dishes after meals. Oke, yang D salah ya. Dia di sini dikatakan, dia cuci piring setelah makan. Nah, alasannya kenapa? Ya, it's B. To keep the kitchen clean. Next, at school, where can you read or borrow books? Silahkan. Kalau baca buku dan pinjam buku, ruangan yang tepat atau tempat yang tepat di sekolah adalah C. Library. Next, number five. Blank is a room equipped with computers to work on projects and assignments. Ruangan ini digunakan untuk mengerjakan proyek yang mana membutuhkan teknologi komputer. Silahkan dilihat opsinya. Oke, ini jelas ya. Computer lab. Oke, yang berikut di sini ada jadwal. Silahkan adik-adik coba baca sejenak tabel ini. Time, waktu, hari, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Kemudian, mata-mata pelajarannya. Oke, pertanyaannya. How many times is history taught during the week? A. Once, B. Twice, C. Three times, D. Four times. History sejarah ya. Mata pelajaran sejarah itu diajarkan berapa kali seminggu? Oke, ada di Monday ya. Satu. Kemudian Tuesday juga. And then Thursday. Oke, tiga kali ya. Jadi, ini kita hitungnya berapa kali seminggu, bukan berapa jam seminggu. So, yang tepat adalah C. Three times. Yang berikut, on which days is math taught? Di hari apa pelajaran matematika diajarkan? Oke, here's math. Kemudian, dan di sini. Berarti, on Monday and Thursday. Kita tinggal lihat aja pilihannya yang Monday and Thursday yang mana. Next. At what time do students finish classes? Jam berapa para siswa selesai belajar dan pulang ke rumah? Oke, di sini ada dismissal. Dismissal ini bisa kita bilang selesai ya. Atau kelas dibebarkan. Jadi, artinya ini, 12.30 ya. Kelasnya selesai. So, it's C. Nomor 9. Which actions are often done in chess? A. Surf, smash, volley. B. Pass, tackle, shoot. C. Move, capture, checkmate. D. Jump, sprint, throw. Ya, dance, C. Oke, move. Pindah, capture. Oke, menangkap. Checkmate, ini skagmat. Next. Which activity is likely to involve the words sing, harmony, and chorus? A. Choir. B. Martial arts. C. Speaking club. Or D. Reading club. Ya, bernyanyi, harmoni, dan paduan suara. Oke, jelas ya. It's A. Choir atau Choir, paduan suara. Next. What do students do in the photography club? A. Solve math problems. B. Bake cookies. C. Take and edit photos. Or D. Read poetry. Kalau kelas fotografi, ya. Ini yang dibahas atau yang dipelajari apa? Oke. Take and edit photos. Oke, yang berikut silahkan kalian pause dulu video ini dan baca reading ini. Oke, kakak anggap kalian sudah membacanya, ya. Dan memahami, berusaha memahami, kita ke soalnya. Di teks tadi disebutkan fitur apa yang para siswa gunakan untuk bekerjasama, ya, selama kelas online. A. Breakout rooms. B. Whiteboards. C. Chat box. Or D. Discussion forums. Oke, ada di paragraf yang pertama ini, ya. We see our teachers and friends on the computer screen, and we use cool features like breakout rooms to work together. Oke, yang ini. Berarti, jawabannya adalah fitur breakout rooms. Jadi, kalau di online kelas itu, misalnya kalian gunakan zoom atau platform serupa, ada satu fitur namanya breakout rooms di mana kalian bisa berkelompok gitu ya dalam satu link. Jadi, kalau di kelas offline itu, kalian duduk berkelompok gitu, misalnya ada empat kelompok. Nah, itu ada fitur breakout rooms juga untuk empat layar. Tapi, gak bisa kalian lihat kelompok yang lain, jadi kalian hanya di kelompok kalian itu aja. Oke, gitu. Dan guru bisa masuk ke setiap link-link breakout rooms itu. Oke, yang berikut. Apa istilahnya kalau kita udah lelah ya saat melihat layar laptop atau komputer? Oke, ini ada di bagian ini. Oke, jelas di sini. A, looking at the screen for a long time can make us feel tired. That's called screen fatigue. It's B. Next, how do students communicate with their friends during online classes? A, by talking on the phone. B, by using the chat box. C, by sending letters. Or D, by meeting in person. Oke, kalau D kayaknya gak mungkin ya karena ini udah jelas judulnya online class. Kalau meeting in personnya berarti ketemu secara langsung gitu. Ya, ini ada di sini ya. The good thing is, we can still talk to our friends in the chat box and ask questions during the online lessons. Jadi, salah satu fiturnya di sini adalah using the chat box. Next, how should students signal they want to speak during an online class? Kalau mau masih tahu ke guru atau teman kalau ingin bicara, nah di kelas online itu apa yang harus dilakukan gitu. A, raise their hand. B, shout out loud. C, type in the chat box. Or D, unmute their microphone. Jadi, sinyal apa yang diberikan sebelum ngomong gitu. Jadi, tidak langsung yang ngomong gitu ya. Ya, raise their hand. Atau kalau ada fiturnya, fiturnya itu biasanya di bagian dekat tombol, microphone, camera itu ada gambar tangan. Nah, itu digunakan, dipencet ya saat ingin berbicara. Next, Randy, could you blank please? Because I cannot see you. Silsi, sure. A, join discussion. B, mute the microphone. C, turn on the camera. Or D, write on the chat box. Oke, bisakah kamu apa? Karena saya nggak bisa melihat kamu. Oke, ini masih di konteks class online ya. Berarti, Silsi harus ngapain supaya Randy bisa lihat? Ya, turn on the camera. Next, which one is not a part of staying organized with schoolwork? Yang mana di antara pilihan ini yang bukan cara atau kiat untuk tetap terorganisir dengan pelajaran, dengan studi kamu di sekolah? Jadi, ada satu yang salah di opsi ini. Oke, it's the ya. By playing video games all the time. Kalau yang lain, setting reminders, pengingat untuk belajar, ini merupakan kiat yang baik. Terus, frequently checking class schedule, cek jadwal, ini juga terorganisir ya. Ciri-ciri orang yang disiplin, terorganisir. By taking notes while studying, mencatat saat belajar, nah ini juga baik. So, D ya. Next, how can you show good learning habits in class? A. Ignoring teacher, B. Listening to teacher, C. Sleeping during the class, or D. Playing around. Apa contoh kalau kamu menunjukkan kebiasaan belajar yang bagus di kelas? Kalau ini satu yang benar ya, kalau yang lain salah. So, that's B. Listening to teacher. Next, ada dialogue, Fanny and Brianne. Hey, how is your studying going? Not great, I keep getting distracted. Yeah, I know what you mean. It's hard to focus sometimes. Do you have any tips for staying on track? Well, I find that setting a timer helps me stay focused for short bursts. That's a good idea. I'll try it. Thanks. No problem. Oke, jadi biasanya kalau di video-video pembelajaran, kakak ada kasih terjemahan gitu ya. Tapi ini karena kita latihan, jadi memang kakak tidak memberikan terjemahan ya di soal-soal ini. Terutama terjemahan secara tertulis. Oke, pertanyaan. How does Fanny suggest staying focused during studying? Bagaimana Fanny tetap fokus ya selama belajar? Oke, ada di sini ya. Do you have any tips for staying on track? Ini Brianne yang nanya, karena dia punya kendala ya dalam belajar. Fanny, well, I find that setting a timer helps me stay focused for short bursts. Jadi, ada timer yang digunakan kalau lagi belajar gitu biar tetap fokus. Terakhir, what does Brianne plan to do after getting advice from Fanny? Apa rencananya Brianne setelah dapat mesehat dari Fanny? Ya, ini ya. That's a good idea. I'll try it. I'll try it ini maksudnya saya akan mencobanya. Mencoba apa? Ya, mencoba tips yang sama ini ya. Setting a timer. Berarti, that's B. Oke, seperti itu latihannya. Thank you, adik-adik. Semoga membantu dalam belajar untuk persiapan ujian sumatif akhir semesternya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.